Hai dong Eh jahatnya Oke Jirah Naisyo Sokoa nottegureyo Yuyo prekabari Tengberiki admin pada ngarangku Alur cerita anime yang banyak kalian request Yaitu Yang kalau di bahasa Indonesia kan Lebih dari pasangan menikah Tapi bukan kekasih Dimana anime ini menceritakan cowok culun Yang menyukai teman masa kecilnya Namun tak pati sengaja Ia malah dicotohkan dengan cewek cabai-cabai Hmm apakah si cowok ini Bakal kepincut sama cewek cabai-cabai Atau teman masa kecilnya Cus Sebelum kita masuk ke alur ceritanya Biasanya like, subscribe, dan share Ke teman-teman kalian Dan mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama Satu Pink dia bernama Akari Nah karena menghalangi jalan mereka Akari menyuruh Jiro dan Asep untuk minggir Terungkap mereka adalah murid paling gaul di sekolahan Lalu disusul datang cowok gaul dan paling tantang Sehingga dia digemari oleh cewek satu sekolahan Dia bernama Minami Sehingga karena kepopulerannya itu membuat Jiro dan Asep pun tersingkirkan nih Dan singkat cerita ketika berada di kelas Kita diperkenalkan teman masa kecil Jiro Dia bernama Shiori Terungkap mereka akan melakukan praktek menikah Seperti ujur coba Dimana mereka akan dipasangkan dengan seseorang Dan karena Jiro dan Shiori adalah teman masa kecil Dan selalu bersama-sama Makanya mereka berharap mereka menjadi pasangan nanti Oh iya di praktek kali ini Para pasangan akan tinggal dalam satu apartemen Dan diberi CCTV sebagai pemantau Tapi meskipun begitu Kamar mereka akan terpisah Takutnya terjadi apa-apa ya kan Apa itu cah? Anu-anu re Selain itu Jiro juga sangat kepingin bisa berpasangan dengan Shiori Dan itu adalah impian mereka berdua Eh namun Jiro malah dipasangkan dengan Akari Bahkan Akari juga bingung kenapa ia dipasangkan dengan Jiro Akari yang mengetahui Jiro sangat ingin berpasangan dengan Shiori pun Mengungkapkan kalau ia juga ingin berpasangan dengan Minami Akan tetapi gara-gara mereka berdua tidak romantis Membuat poin penilaian mereka berkurang Makanya Akari menyuruh Jiro untuk menurut kepadanya untuk mencapai peringkat A Supaya mereka bisa berganti pasangan sesuai aturan Sehingga Jiro nanti akan bersama Shiori Dan Akari akan bersama Minami Dan ketika Akari mulai menggoda Jiro Eh Jiro malah salting sendiri nih Karena ia tidak pernah menjadi seorang kekasih Kayak apin sih Lah malah adu nasib Lalu tiba-tiba Akari memeluk Jiro Sontaklah Jiro langsung salbrut Salting brutal Hmm apa yang nanti Dan sesuai rencana nilai mereka menaik Dan karena sudah tidak kuat lagi Jiro pun izin membeli minuman Eh Akari malah nitip dong Namun Akari agak sedih Karena ia juga tidak mau Minami direbut oleh cewek lain Di sisi lain Jiro tak sengaja melihat Minami bersama Shiori Yang sangat mesra Yang itu membuat Jiro langsung galau Ditambah lagi mereka berdua saling nyaman satu sama lain menjadi pasangan Yang membuat Jiro bingung harus bersikap apa Sehingga sesampainya di apartemen Jiro langsung menggalau Tapi Akari mencoba untuk menenangkannya Dan membuat kesepakatan untuk berpura-pura menjadi pasangan romantis Supaya rencana mereka berhasil Sebab jika menggalau saja Masa depannya tidak akan tercapai Lalu datang teman Jiro Yaitu Asep yang mengajaknya keluar Tapi sebelum keluar Akari menyuruh Jiro untuk Kisu Disclaimer Kisu memiliki dua arti rek Kis artinya mencium Tapi jika Kisu artinya ikan Namun Jiro malah menangkap arti ikan Sehingga itu membuat Akari pun jengkel nih Ditambah lagi si Asep segera menyuruhnya keluar Sehingga karena didesak Jiro yang mengerti maksud Akari pun langsung mengadu jikongnya Nah karena kejadian itu nilai mereka langsung naik drastis Lalu kita melompat ke keesokan harinya Jiro membayangkan dia dibangunkan oleh Shiori Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Sebab sebenarnya Aki sudah siap dengan pancinya Untuk memukulnya Singkat cerita lagi Seminggu kemudian Di ruang guru Jiro tak sengaja melihat Shiori bersama Minami Yang semakin romantis Dan hatinya semakin hancur ketika melihat Shiori memeluk tangan Minami Yang membuat Jiro langsung galau seharian Dan sepulang sekolah hujan turun Namun si Asep menyuruh Jiro tenang Sebab ia sudah siap payung kok Namun gara-gara lanang podol lanangi Jiro pun tidak mau Kemudian Akari datang memberitahu Jiro Kalau ia bakal pula telat Karena ia akan berkarauke bersama Minami Yang membuat Jiro semakin terpuruk Ditambah lagi dia diomali oleh ibu gurunya Karena mendapatkan nilai jelek dalam praktek pasangan kali ini Sehingga Jiro terancam tidak akan naik kelas Makanya Jiro berniat mampir ke Indo April Sambil ngudut di depan kursi Namun kalaunya langsung menghilang ketika Shiori datang Dan tiba-tiba Shiori memeluknya Yang ternyata Shiori ketakutan karena serangga besar Sehingga itu mengingatkan Jiro Mungkin di waktu itu Shiori hanya ketakutan melihat serangga Akan tetapi waktu berduaan mereka diganggu oleh Minami Yang datang menjemput Shiori Sontalah Jiro galau lagi Saknone saknone Namun tiba-tiba datang Akari karena ia tidak jadi karaoke dengan Minami Karena suatu alasan Sehingga mereka berdua pun pulang bersama Dan karena terlihat galau Akari mencoba menyemangati Jiro Untuk mencapai tujuan mereka bersama Dan sesampainya di rumah Ketika mereka akan makan bareng Jiro langsung dibuat salting oleh Akari Kebeseng Namun kali ini Jiro tidak mau kalah Ia pun juga membuat Akari salting sendiri dengan menyuapinya Dan Sehingga itu hampir saja membuat mereka terbawa suasana Tapi diselamatkan oleh telpon si Asep Sehingga kejadian itu membuat mereka berdua hampir saja satu cinta Kisah 2 Di malam itu karena hujan sangat deras Dan petir bergemuruh Membuat Akari tidak bisa tidur Dan mengajak Jiro untuk menemaninya nonton film horor Namun Jiro terheran-heran Dengan pikiran cewek Udah tau takut malah nonton film horor Namun Akari cuma ingin tidak ketinggalan tren terkini saja Nah untuk menjahirkan suasana Akari membelikan piyama pasangan untuk mereka Sehingga Jiro heran Kenapa Akari mau mengeluarkan uangnya Demi praktek ini Lalu Akari menyuruh Jiro untuk berpaling Sebab ia akan bergandi baju disini Namun ketika mereka berdua bergandi pakaian Eh tiba-tiba petir menyambar Yang membuat mati lampu Dan tiba-tiba Siori memeluk Jiro Sehingga Jiro pun menang banyak Waduh bikin iri aja nih bocah Lalu ketika mereka akan masuk ke kamar Mereka tidak bisa masuk karena kuncinya tidak berfungsi Karena tidak ada listrik Sehingga terpaksa mereka harus menunggu pemadaman ini Dengan duduk di sopa bersama Dan entah kenapa Akari kali ini sangat nempel banget nih Bahkan menggoda Jiro Yang membuat Jiro pun salting lagi Hmm kebeseng Lalu Akari mengeluarkan lilin aroma terapi Yang membuat mereka berdua pun mengantuk Dan karena terbawa suasana Jiro malah mengungkapkan Kalau Akari di hari ini sangat imut Dan mereka pun tertidur di sopa Sampai pagi hari Namun gara-gara kejadian kemarin itu Membuat Jiro dan Akari naik ke peringkat B Namun tak disangka Minami dan Siori Peringkatnya menurun ke E Sehingga itu membuat Jiro pun kebingungan Karena jika Siori dan Minami tidak naik ke peringkat A Maka mereka tidak bisa berdukar pasangan Namun karena di hari ini Jiro sakit Ia tidak masuk sekolah Dan Jiro berharap Siori menjadi pasangannya Dan merawatnya Di saat seperti ini Gak kayak Akari Malah ditinggal karokean Eh panjang umur dong Tiba-tiba Siori datang ke apartemen Jiro Karena Akari memberitahu Dan menyuruh Siori untuk merawat Jiro Dan ini mengingatkan mereka berdua ketika waktu kecil Di saat mereka sakit Mereka saling merawat satu sama lain Lalu ketika mengganti kompres Jiro akan dibikin salting nih Lalu Siori izin menggunakan dapurnya untuk memasak bubur Sehingga terungkap di waktu dulu Jiro pernah menembak Siori Namun di php-in Sehingga hubungan mereka sampai sekarang hanya terjebak di zona friend Tapi Jiro akan melupakan kejadian waktu lalu Dan akan menikmati waktu sekarang bersama Siori Eh akan tetapi Jiro malah melewatkan waktu yang bikin kita semua salting nih Yaitu disuapin oleh Siori Karena terlalu bersemangat Ya Jiro Jiro Dan ternyata alasan Nilai Siori dan Minami menurun Karena Siori kurang bisa dekat dengan laki-laki lain serain Jiro Makanya Siori berharap Jiro lah yang menjadi pasangannya nanti Tapi bohong Yeh lu tong tong Tapi Jiro menyakinkan Siori Kalau hal itu pasti akan terjadi Makanya Siori disuruh untuk melakukan yang terbaik Supaya mereka bisa berganti pasangan Dan kata-kata itu membuat mereka berdua pun bersibu malu Hmm kepeseng Terungkap di waktu lalu Karena kesalah pahaman membuat hubungan mereka agak merenggang Tapi Siori juga akan berjuang untuk mendapatkan Jiro kembali Dan singkat cerita Setelah Akari pulang dari bertemu dengan teman-temannya Jiro menghampirinya di kamar mandi Tapi di luar rek Untuk berterima kasih Karenanya ia bisa sembuh Dan mendapatkan mimpi yang indah Selain itu Jiro juga mendapatkan motivasi yang tinggi Makanya Jiro akan sungguh-sungguh menjadi suaminya Supaya mereka bisa mengampai impiannya masing-masing Dan perkataan itu Malah membuat Akari bimbang Pilih satu atau dua Lihat min aja sih Kisah tiga Di hari itu Akari bertanya kepada Jiro Hal apa yang disukai oleh laki-laki kepada cewek Karena bingung Jiro pun menjawab bekal Dan bekal yang dibuat dengan penuh kasih sayang Itu akan membuat laki-laki kelop-kelop Sehingga Akari pun berterima kasih atas sarannya Setelah itu Jiro terpaksa Harus membantu Akari belajar membuatkan bekal untuk Minami Dan sebagai percobaan Akari akan membuatkan bekal untuk Jiro Dan hal itu membuat si Asep merasa iri nih Karena nanti membuatkan bekal oleh pasangannya sendiri Ya, tahulah hubungan si Asep dengan pasangannya sendiri Canggung banget Namun ketika mereka mengosipkan Akari Eh, panjang umur dong ya nak Tiba-tiba Akari muncul Yang ternyata cuma bertanya bagaimana rasa bekalnya Dan perdebatan pasangan itu Membuat si Asep merasa kayak gak berguna di dunia ini Lalu kita melompat ke keesokan harinya Di hari itu Akari memasak bekal untuk Minami Namun Jiro merasa hidupnya sekarang tidak berguna Karena dimanfaatkan oleh orang lain Tapi Jiro harus tetap tegar Karena dia adalah seorang laki-laki Namun sebelum berangkat Akari meminta Jiro menyemangatinya nih Sontelah Jiro agak salting sendiri Mengingat kejadian waktu itu Namun ketika akan melakukannya Eh, tiba-tiba Shiori datang Disitu Shiori bersyukur mereka berdua berada di rumah Iya dong gak kemana-mana Emang lu gak punya temen Ya, tujuan Shiori mendatangi mereka Untuk memberi makanan buatannya Setelah ia membuatkan bekal untuk Minami Sontelah pernyataan itu membuat Akari langsung terdiam Sebab pasti bekalnya tidak akan dimakan Sehingga di hari itu Akari pun galau brutal Jiro yang melihatnya kasian pun mencoba untuk menghiburnya Namun Jiro malah salah ngomong Kalau cewek cantik seperti Akari Pasti membuat para cowok-cowok sakne Mendengar itu malah membuat Akari terpancing menggoda Jiro nih Sontelah situasi seperti ini membuat Jiro langsung kena mental Dan bingung harus melakukan apa Tapi karena iman Jiro lebih kuat daripada nafsunya Sehingga ia pun mencoba menyatarkan Akari Dan terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua Yang menyebabkan kehidupan pasangan mereka pun hancur begitu saja Hingga pada akhirnya peringkat mereka langsung menurun drastis Sebaliknya Shiori dan Minami malah naik Sontelah kejadian itu membuat si Asep khawatir kepada temannya Selain itu Shiori juga khawatir kepada Jiro Makanya Shiori langsung mengajak Jiro untuk ngobrol berdua Dan seperti dugaan Shiori Jiro sedang bertengkar dengan Akari Tapi Shiori mencoba menenangkan Jiro Sebab mungkin itu cuma kesalahpahaman Karena itulah sepulang dari sekolah Jiro memutuskan untuk menemui Akari Dan meminta maaf dengan membenahi hubungannya Dan disitu Jiro menjelaskan Kalau di waktu itu dia bingung harus melakukan apa Dan dipikirannya hanya merasa Kalau ia harus menjaga Akari dengan baik-baik Sehingga Jiro menolak ajakan Anu-Anu Dan ingin diberi kesempatan sekali lagi Untuk membenahi hubungan mereka Setelah itu suasana langsung mencair Dan Akari tanpa sengaja malah mengukapkan Kalau ia menyukai Jiro Kisah 4 Lalu kita melompat ke 3 jam pelajaran olahraga Jiro agak merasa iri kepada Minami Yang apapun yang ia lakukan Pasti disukai oleh cewek Lalu Akari dan Jiro mendapatkan gosip Tentang pasangan Minami dan Shiori Yang tidak akan berganti pasangan Seperti yang kita lihat kemarin Nirei mereka menaik Dan sebagai teman Teman-teman Akari mencoba untuk menyemangatinya Namun berita tersebut Membuat Jiro merasa seperti melawan seorang kesatria Namun dia hanya sebagai NPC yang tidak berguna Bentar sep Lu kenapa pakai gaun putri dah? Lalu selesai jam olahraga Jiro didatangi oleh Shiori yang khawatir kepadanya Karena terlihat lesu Makanya Jiro mengungkapkan tentang gosip Shiori Yang akan terus bersama Minami Di sisi lain Akari tak sengaja bertemu dengan Minami Namun terjadi hal yang membuat kita semua iri nih Kebeseng Namun hati Akari masih bertanya-tanya Dan mengungkapkan kepada Minami Apakah dia akan terus berpasangan dengan Shiori Minami pun menjawab mungkin jika Shiori persedia Sehingga pernyataan itu membuat Akari sedih Dan tiba-tiba Minami mendekat Namun kejadian itu disaksikan oleh si Asep Menganggap mereka berdua sedang atuh Jigo Kembali ke Jiro yang mengungkapkan Apakah jika mereka sama-sama menduduki peringkat A Shiori mau menjadi Jiro Eh anjir nih anak ganggu Orang dirahi aja sih Jiro bertanya apa yang terjadi Namun di belakang sudah ada Akari dan Minami Sehingga Jiro langsung merasakan situasi yang mencanggungkan diantara mereka berdua Tapi Minami langsung pamit pergi dan menitipkan kunci gudang ke Asep Lalu Minami mengajak Shiori pulang bareng Dan kata-kata itu membuat mereka merasa Kalau cinta mereka bertepu sebelah tangan Lalu kita berpindah ke kelas Si Asep mengukapkan kejadian kemarin tentang di gudang penyimpanan Sehingga itu membuat Jiro semakin terpuruk nih Lalu sepulang dari sekolah Jiro langsung menemui Akari Yang katanya demam Tapi ternyata galore Disitu Jiro menganggap Akari sekarang lebih tekat dengan Minami Dan mengungkapkan kalau ia akan selalu mendukungnya Sontelah pernyataan itu membuat Akari tertawa Dan menjelaskan tentang kejadian kemarin di gedung penyimpanan Yeh nih bocah Bohong mulu dah Namun karena mengingat kejadian itu membuat Akari menangis Karena cintanya bertepu sebelah tangan Dan Jiro mengambil keputusan yang tepat sebagai laki-laki Yaitu menjadi sandaran perempuan ketika menangis Dan entah kenapa Setelah kejadian itu mereka berdua malah semakin dekat Bahkan Akari memakai baju Jiro Yang membuat Jiro pun salting brutal Hmm kebesing? Tapi Jiro dibuat salting lagi ketika Akari mengungkapkan Kalau ciuman pertamanya sudah diambil oleh Jiro di waktu itu Waduh walawi Kisah 5 Namun setelah kejadian kemarin Entah kenapa di keesokan harinya Akari semakin perhatian kepada Jiro Bahkan membenarkan dasinya yang mirip Hmm kebesing Singkat cerita sesampainya di sekolah Jiro kaget ada Shiori Karena Shiori mengoper jadwal piketnya Sehingga karena kejadian itu membuat mereka nostalgia seperti waktu SMP dulu Dan ternyata ini adalah rencana teman Shiori yang bernama May Supaya Shiori bisa membenarkan hubungannya dengan Jiro Untuk mereput hatinya kembali sebelum diembat orang lain ya kan Lalu sepulang sekolah ketika Akari akan mengajak Jiro belanja bareng Namun karena tidak ada jawaban ia pun menghampiri kelasnya Namun Akari kaget melihat Jiro bersama Shiori Maka dari itu Akari memutuskan untuk membiarkan mereka berdua Kembali ke mereka berdua Entah kenapa Shiori seperti mengkoda-koda Jiro nih Untuk melakukan adu jikon Tapi ternyata Shiori cuma membersihkan kapur yang ada di rambut Jiro Waduh kasihan banget udah berharap mas Jiro mas Jiro Namun ternyata tadi Shiori cuma menahan diri saja supaya gak kebablasan Lalu kita melompat di malam harinya ketika merendung tentang nasibnya yang jomblo terus Akari mendatanginya lalu memberikannya susu panas Ngaris sumbernya kaca Hei mata nih Lalu Shiori bertanya tentang kemajuan hubungan Jiro dengan Shiori Namun Jiro tidak bisa menjawab karena ia juga bingung Lalu dibawa indahnya bintang kemerlap Tiba-tiba Akari menyuruh Jiro untuk memanggil nama depannya Setelah Jiro tidak mau Tapi karena dipaksa Jiro pun mencoba Namun ketika melakukan itu Akari langsung selting sendiri dong Dan tonton disengaja Akari keceplosan mengungkapkan Perasaannya Sehingga itu membuat mereka berdua pun canggung satu sama lain Hmm kebesing Lalu kita melompat ke kecepatan harinya Karena beberapa tahun ini para murid-murid mengalami penurunan nilai Sehingga para guru memutuskan untuk mengadakan ujian khusus pasangan Untuk menentukan kelulusan mereka Sontalah Jiro bingung Sebab tau sendirilah Akari tidak pandai dalam belajar Bahkan ketika Jiro mengajaknya belajar bareng Akari malah mengelak dan pergi berkarauke Gampang kok cuma ujian aja Cuma ujian aja Cuma ujian aja Matane matane Makanya Jiro pun bingung harus bagaimana merujuk nih bocah Tapi pada akhirnya Akari pun nuru dan mau belajar dengannya Singkat cerita di apartemen Eh belum satu soal Akari sudah mengeluh tidak kuat dong Dan malah mengajak Jiro melakukan hal yang menyenangkan Apa itu Cak? Anu-anu re Namun karena iman Jiro kuat Ia pun menolak dan menyuruh Akari untuk fokus belajar Tapi setelah Jiro mengajarinya beberapa rumus dan memucinya Eh Akari malah ketagihan dong Dan malah menyelesaikan semua soalnya Namun entah kenapa Akari tiba-tiba menggoda Jiro Yang membuat iman kita semua hampir tergoyahkan Tapi Jiro dengan sekuat imannya Mencoba menahan dan malah membuat mereka di posisi Hmm agak canggung sih Tapi di saat panas-panasnya itu Eh mas Jiro malah mimisan dong Walawe Sontalah Akari tertawa lepas dan mengungkit Kalau Jiro terlalu serius Yang pasti tujuannya adalah si Ori Tapi Jiro mengungkapkan Kalau ini juga demi Akari Supaya Akari berpasangan dengan Minami Dan ucapan itu membuat Akari sedih Karena lagi-lagi cintanya berdepu sebelah tangan Kisah 6 Namun di keesokan harinya Entah kenapa Akari tidak memanggil Jiro dengan nama depannya Yang membuat Jiro kebingungan Dan ketika mencari di google Eh si Asep datang dong Dan memberitahu kalau itulah yang dinamakan cewek Ripet-ripet sendiri Namun setelah berpikir seharian Untuk mencari penyebabnya Jiro malah menemukan jalan buntu Lalu ketika berada di rumah Ketika Jiro mandi Eh tiba-tiba Akari pulang Dan langsung membuka kamar mandi Untuk memberitahu Kalau peringkat mereka meningkat Tapi Akari masih saja memanggilnya dengan nama marga Tapi ketika Jiro memanggilnya dengan nama depan Eh Akari langsung memanggilnya dengan nama depan lagi nih Sambil tersibuk malu Tapi itu malah membuat mereka salting satu sama lain Kebeseng Lalu scene berpindah ketika Mai memberitahu Kalau Jiro dan Akari semakin romantis Makanya Shiori disuruh untuk segera melakukan tindakan Tapi Shiori malah tak sengaja terkena bola Sehingga Shiori pun bingsan Kemudian Mai menemui Jiro untuk menyuruhnya merawat Shiori Dan ternyata ini adalah rencana mereka berdua Supaya Shiori mempunyai waktu berduaan dengan Jiro Dan melancarkan rencananya Sehingga sesampainya di UKS Mereka berdua pun ngobrol panjang lebar Dan Shiori ingin Jiro membantunya latihan Latihan apa itu Cak? Latihan adu jikung Wala wih mata nih mata nih Sontaklah Jiro bingung kenapa harus dia Meskipun dia tidak keberatan Tapi Jiro tidak berpengalaman Tapi Eh Shiori malah membatalkan dong Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang Sehingga itu membuat mereka kaget Dan malah tak sengaja Beradu Jiro Alhasil gara-gara kecintaian itu Membuat mereka berdua pun salting brutal Kepeseng Dan ternyata orang yang datang tadi adalah teman Akari Yang memberitahu di UKS Ada orang anu-anu Namun Akari dikagetkan oleh balasan Jiro Kalau ia habis dari UKS Sehingga Akari langsung salah paham Dan kalau berniat lari dari kenyataan Akari sadar memang cinta pertama itu sulit untuk ditahlukan Sehingga cerita malam hari pun tiba Ketika akan masuk rumah Akari melihat Jiro sedang tertidur di ruang tamu Dan ternyata Jiro sedang menunggunya Sambil memakan coklat yang sebelumnya ia berikan Namun tanpa mereka ketahui Coklat itu mengandung whisky Namun kekesokan harinya Jiro dikagetkan oleh Akari yang tidur di sampingnya Dan hanya memakai daleman Ditambah lagi Akari mengungkapkan Kalau mereka semalam habis anu-anu Yang membuat Jiro kaget setengah mati Tapi Jiro kepancing mengungkapkan Kalau ia masih perjaga Sehingga itu menjelaskan kemarin Tidak terjadi apa-apa di UKS Tapi Akari jujur kalau dia tadi berbohong Tentang anu-anu Sebab ia bukan cewek murahan Dan ia akan melakukan hal itu Dengan orang yang ia cintai Selama di hati Jiro Masih ada Shiori Ia tidak akan melakukannya Kata Akari di dalam hati Kisah tujuh Di hari itu Jiro seperti menghindari mereka berdua Itu karena kejadian sebelumnya Dimana Jiro sudah adu jigong dengan Shiori Dan tak sengaja tidur berdua bersama Akari Tapi Joto sudah di tangan Tuhan Mereka berdua meletak sengaja bertemu Ketika Shiori dan temannya Meminta bantuan Jiro dan Asep Untuk membuang sampah Si Asep langsung semangat dong Tapi berbeda dengan Shiori Karena menghindari Jiro Setelah Jiro langsung tersunggur lemas Dan setelah kejadian itu Teman Akari menemui Akari Untuk menanyakan kejelasan tentang hubungannya dengan Jiro Namun karena Akari bingung Harus memilih yang mana Mereka berdua pun menyuruhnya Untuk melupakan masalah itu Sebab Joto sudah ada di tangan Tuhan Dan setelah itu Mereka berdikah berpisah Dan mereka berdua khawatir Karena ini adalah cinta sekitiga Dan berharap kepada Akari Bisa memutuskannya sendiri Lalu kita melompat Ketika Akari akan datang ke festival musim panas Di sore itu Akari meminta bantuan Jiro Untuk mengingkat simpul Yuka tanya Dan berniat untuk bertemu dengan Minami Yang membuat Jiro pun agak jemburu Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa Lalu sesampainya di pasar festival musim panas Akari bertemu dengan teman-temannya Sambil menunggu kelompok Minami datang Dan mereka berdua berharap Ini adalah kesempatan Akari PDKD dengan Minami Tapi entah kenapa Akari masih saja memikirkan Jiro Di malam itu Namun ketika kelompok Minami datang Mereka meminta maaf Karena Minami tidak ikut dengan mereka Karena Minami sedang bekerja Alhasil Akari tidak jadi bertemu dengan Minami Sehingga effort yang Akari keluarkan Mulai dari berdan dan serapi mungkin Sia-sia Lalu ketika mereka berpisah sendiri-sendiri Untuk membeli makanan Akari tak sengaja melihat Minami Bersama Shiori Eh santalah Akari terdiam Namun ada temannya yang selalu menghiburnya Dan ternyata Mereka berdua hanya tak sengaja bertemu ketika pulang kerja Beralih ke apartemen Jiro membayangkan Akari sedang bermesraan bersama Minami Tapi Jiro harus sadar Kalau mereka hanya teman sekelas Eh namun tiba-tiba ada panggilan masuk Yang ternyata dari Akari Dan ketika menerima panggilan tersebut Jiro mendengar Akari sedang menangis Sehingga Jiro yang khawatir pun Berniat untuk menjemputnya Namun ternyata Akari sudah berada di depan apartemen Tapi dengan senyaman lembut Jiro menyambut Akari pulang Dan memberikan sandaran untuk menangis Sehingga di malam itu Mereka berdua habiskan dengan melihat kembang api di balkon Lalu Jiro menyemangati Akari Supaya agar tidak terlalu dalam kesedihan Dan entah kenapa Kejadian ini membuat Jiro merasa senang Kisah 8 Lalu di keesokan harinya Mereka melihat nilai peringkat mereka yang mulai naik Namun masih di peringkat 13 Makanya mereka akan berusaha di bulan ini Dan sikap mereka menunjukkan Seperti pasangan suami istri suguhan Lalu ketika Jiro mandi Eh tiba-tiba Akari datang nih Karena ketakutan Sebab dia muncul Iya siapa cek? Laba-laba rek Namun ketika dicek Eh laba-laba itu menghilang Lalu Jiro bertanya Seberapa besar laba-laba itu Segini Walawi Mata nih Makanya Akari menyuruh Jiro Untuk selalu menemandinya Bahkan ke kamar mandi Ke PC Ayo kembali Eh cuci tangan dulu Udah njir Lalu di malam itu Mereka berdua menghabiskan waktu bersama Dan tanpa prediksi BMKG Tiba-tiba Akari mengajak Jiro Untuk berpacaran Tapi bohong Yee di php-in lagi dong Tong-tong Namun Jiro tahu hal itu Tidak mungkin terjadi Akan tetapi Akari ketakutan Sebab Laba-laba itu Muncul kembali Sehingga Kepeseng Dan entah kenapa Di hari ini Mereka berdua Sangat dekat sekali Di sisi lain Shiori bertanya kepada Minami Tentang Apa yang harus ia lakukan Jika di dalam suatu hubungan Terjadi kejanggungan Karena suatu kejadian Dan Minami Hanya memberikan saran Untuk percaya diri saja Lalu kita melompat Di malam harinya Setelah Shiori bertemu Dengan temannya Eh Ia malah tak sekejap Melihat Jiro yang Makan ciuman dengan Si Asep dong Waduh Sehingga Jiro yang mengetahui Itu pun langsung Mengejar Shiori Dan menjelaskan Kalau itu cuma salah paham Seap Asep Tapi Shiori menganggap Kalau mereka Membahas tentang kejadian Kemarin di UKS Tapi setelah mereka sadar Kalau mereka saling Salah paham Satu sama lain Akhirnya Mereka pun malu Tapi kejadian itu Membuat mereka Mempunyai waktu Untuk ngobrol berdua Dan soal kejadian di UKS Mereka saling memaafkan Dan Shiori Malah berterima kasih Kepada Jiro Karena sudah Memberikannya referensi Referensi apa cah? Referensi ciuman Mata nih Mata nih Sehingga kejadian ini Membuat Jiro Mengingat Kenangannya Bersama Shiori Di waktu SMP Dan hubungan mereka pun Mulai membaik kembali Kisah 9 Kemudian kita melompat Di akhir semester Di mana hubungan mereka Berjalan seperti biasanya Hingga pada akhirnya Liburan musim panas Pun datang Di waktu itu Jiro diajak Asep Untuk kerja sembilan Sebagai pelayan Di dekat pantai Dan karena si Asep Adalah orang introvert Tidak bisa bergaul Dengan orang lain Makanya Ia mengajak Teman introvertnya juga Waduh Lalu tak lama kemudian Datang Shiori Yang tak sengaja Melihat brosur Lowongan kerja tersebut Yang tak disangka Shiori Dan Mei Bakal kerja disitu juga Selain itu Shiori yang tahu Jiro bakal bekerja Disana pun sangat senang Akan tetapi Di pikiran Jiro Ia malah menghayal Menginap satu hotel Dengan Shiori Waduh Sehingga diputuskan Jiro menerima Tawaran kerja tersebut Dan si Asep Menyuruh Jiro Untuk pamitan Ke istrinya dulu Namun Sesampainya di rumah Jiro dikagetkan oleh Akari Yang hanya Memakai bikini Lululululut Sensor cak Sensor cak Dan itu Membuat Jiro pun Malah keseningan Sendiri Pasti kalian juga ya Lalu Ketika Jiro Ingin memberi tahu Soal kerja sembilannya Iakan tetapi Ketika tahu Mereka akan berpisah Akari Terdiam sebentar Dan seperti tujuan mereka akan saling mengejar cintanya satu sama lain Akan tetapi Akari merasa kesepian Karena gak ada Jiro Sebab Akari juga akan pergi bekerja sembilan bersama temannya dan Minami Dan hal itu membuat Jiro malah tersibu malu Kemudian Jiro menyuruh Akari untuk segera berkandi baju Sebab ya tahu sendirilah Kalau laki-laki disuguhkan dengan pandangan itu bakal berdiri Apanya aja? Anunya Dan Akari mengukapkan kalau baju ini khusus diperlihatkan kepada Jiro saja Dan meskipun di pantai dia bakal memakai baju keduanya Tapi ternyata mereka kerja sembilan di tempat yang sama Singkat cerita kekesokan harinya Mereka pun berangkat ke tempat kerja sembilannya Lalu mereka langsung diantar ke penginapan Dan tempat tidur pria dan wanita di pisah Lalu setelah itu mereka bakal ditraining di kafe dulu Singkat cerita di kafe Para cewek-cewek kebanyakan disuruh untuk melayani para tamu Dan para cowok akan berada di tapur Namun hanya Siori dan Mai yang ingin berada di tapur Karena mereka malu jika bertemu dengan tamu Dan Siori lebih nyaman jika dekat dengan Jiro Hmm yang bener Dan seperti biasa mereka melakukan pekerjaannya masing-masing Dan di tapur itu Mai menyuruh Siori menggunakan kesempatan ini Untuk berduaan dengan Jiro Sebab ini adalah waktu yang tepat untuk BDKT Bahkan ketika si Asep muncul Mai langsung menghalanginya Kembali ke Jiro Mereka sekarang mencoba belajar memberikan topping Akan tetapi Jiro tanpa sengaja menyenggol bapak Siori ini Yang membuatnya keluar Apanya Jack? Krimnya Rek Waduh parah banget Siapa sih yang membuat skrip ini? Namun karena krim itu muncarat kemana-mana Siori menyuruh Jiro untuk membersihkan di area mukanya Don't Wala Wih Hmm kepeseng Akan tetapi ketika kesempatan mereka berdua berada di ujung tomba Eh Siori sadar Kalau ada yang mengintip Alhasil Siori pun salting sendiri Namun meskipun perasaan Siori masih belum tersampaikan Tapi Siori janji akan berusaha pelan-pelan Selain itu Jiro juga akan berusaha mengembalikan masa-masa SMP-nya dulu Nah setelah bekerja Mereka sekarang pun bermain di laut Dan seperti biasa Si Asep mencuci matanya dulu Namun disitu Jiro kaget Ternyata Akari memakai bikini yang lain Dan heran kenapa Akari jujur rendang perkataannya kemarin Kemudian disusul Siori dan Mai datang Namun Siori membuat mereka semua salah paham dong Kalau ia mengajak mereka bermain ke hotel Waduh Kisah 10 Ya ternyata Siori mengajak mereka bermain pasir Padahal Jiro sudah berharap banget loh Dan seperti laki-laki normalnya Biasanya mereka menggunakan kesempat itu dalam kesempitan Lalu kita melompat ketika Akari dan Jiro terpilih menjadi orang yang berbelanja makanan Namun disana Jiro malah tak sengaja kehilangan Akari yang ternyata digoda oleh para pria hidung belang Makanya Jiro berusaha untuk menyelamatkan Akari Namun usahanya sia-sia Karena Jiro terlalu lama menjumlut Tapi kita langsung dibuat iri ketika Jiro mengungkapkan kepada mereka Kalau Akari adalah istrinya Dan ternyata Jiro berhasil dong membuat mereka langsung kabur Tapi pernyataan itu malah membuat Akari salting sendiri Karena baru kali ini dia melihat Jiro dengan kejantanannya Hmm kepeseng? Singkat cerita setelah mereka mandi Akari tak sengaja bertemu dengan Jiro selepas mandi Namun Akari menyadari kulit Jiro terbakar Makanya Akari mengobatinya Lalu Akari mengungkapkan kalau ia ingin Jiro bersikap seperti sebelumnya Perhatian dan lembut kepadanya Namun kemesraan mereka berdua dibatalkan oleh teman Akari yang baru selesai mandi Namun Jiro tanpa sengaja memanggil Akari dengan nama belakangnya Hasil Akari pun marah Dan akan mengajaknya ke belakang nanti Waduh Singkat cerita di belakang Jiro langsung meminta maaf atas kesalahannya Karena Jiro tidak mau Akari dicap sebagai orang yang menjenai cowok cupu seperti dirinya Namun Akari membantah Sebab ia tidak apa-apa meskipun menjenai cowok seperti Jiro Dan Akari hanya ingin Jiro bersikap seperti di rumah biasanya Sebab di hari ini Akari merasa Jiro seperti orang asing Sehingga Jiro menganggap kalau Akari sedang cemburu Tapi Akari tidak mau mengakuinya nih Namun tiba-tiba terdengar suara Shiori bersama Mai yang mencari angin Sehingga mereka berdua pun langsung bersembunyi Tapi sembunyinya loh di tempat yang sempit dong Sehingga terungkap kalau Akari sekarang mulai tertarik kepada Jiro Bahkan ingin melebihi Shiori Namun karena mereka berbisik membuat Mai menyadari sesuatu Dan ketika dicek tidak ada apa-apanya Tapi terdengar suara karena keringat Jiro menetes ke boba Akari Sontaklah Shiori yang ketakutan pun langsung mengajak Mai pergi Akan tetapi karena suhu di dalam sangatlah panas Membuat Jiro malah pingsan karena dehidrasi ringan Lalu setelah Akari mengedong Jiro ke tempat yang aman Akari pun mengungkapkan sekali lagi supaya Jiro bersikap seperti biasanya Karena mereka sudah tinggal satu atap selama 4 bulan Dan Jiro menyadari kalau Akari mempunyai perasaan kepadanya Kisah 11 Lalu kayak kesekuan harinya Shiori tidak bisa tidur Karena kejadian kemarin yang sangat mencurigakan Dimana ketika Akari pulang disusul Jiro yang juga ikut pulang Namun di hari ini Jiro merasa hubungannya dengan Shiori agak canggung lagi Ditambah lagi kejadian kemarin yang membuat Akari seperti mengejarnya Singkat cerita ketika bekerja Jiro bertanya kepada Shiori tentang nanti malam Kalau mereka akan mengadakan uji nyali Disitu Shiori mengungkapkan kalau ia ketakutan Tapi Jiro menenangkannya jika berpasangan dengannya Justru Jiro bersedia melindunginya Sehingga sifat bahagia itu membuat Shiori pun sangat suka kepada Jiro Tapi ketika mereka sadar itu seperti mengungkapkan perasaan Membuat Shiori dan Jiro pun salting sendiri Kepinseng Namun saat suasana mendukung untuk adu jikong Eh si Asep malah datang dong ngerusak suasana Sifat nganggu aja lu sep-sep Tapi disitu si Asep akan membantu Jiro untuk PDKT dengan memasangkan Jiro dengan Shiori Dan sebagai bayarannya Jiro harus membayarnya Tapi Jiro juga ingin si Asep menyabota sepasangan yang lain Yaitu Akari dan Minami Dan ia akan membayar double Lalu si Asep pun membeli informasi dari Mei untuk melancarkan rencananya Dan singkat cerita malam hari pun tiba Seperti rencana Akari dipasangkan dengan Minami Lalu Jiro berpasangan dengan Shiori Akan tetapi ketika waktu ujian nyali dimulai Akari ketakutan Namun ditenangkan oleh Minami Tapi Akari malah tak sengaja menjatuhkan ponselnya Sehingga Akari perniat untuk mencarinya Dan singkat cerita di Fini Sebagian dari mereka sudah menyelesaikan patangannya Meskipun Shiori berkali-kali lari terbirit-birit Namun mereka khawatir dengan Akari yang belum saja datang Ditambah lagi hujan tiba-tiba turun Namun Samsul mendapatkan informasi dari Minami Kalau Akari sedang mencari ponselnya Dan mereka terpisah Jiro yang khawatir pun ditenangkan oleh si Samsul Kalau ini adalah kebun pribadinya Eakan tetapi ketika Shiori mengajak Jiro untuk balik Jiro dengan sadar Berniat untuk mencari Akari saja Beralih ke Akari yang malah tersesat karena tidak tahu jalan Beban-beban Namun untungnya Minami datang menemukannya Tapi Akari menganggap itu adalah Jiro Di sisi lain Jiro berhasil menemukan ponsel Akari Namun ia bingung Akari berada di mana Kembali ke Akari Nah karena situasi tidak mendukung Minami langsung mengajak Akari untuk mencari tempat berteduh Lalu mengabari teman yang lain bahwa Akari selamat Di sisi lain Shiori yang khawatir pun langsung menghampiri Jiro Sambil membawakannya payung Dan memberitahu Akari sudah ditemukan Lalu mereka mencari tempat berteduh juga Dan saling menceritakan tentang keluh kesah ketika menjadi pasangan Namun karena Shiori tidak mau Jiro diambil oleh Akari Ia pun langsung mengadu jikongnya Untuk menunjukkan perasaannya Dan kepesing Beralih ke Akari Di mana Minami menceritakan tentang perasaannya dulu Bahwa ia menyukai seseorang Namun malah diselingkuhin Yang membuat Minami tidak ingin merasakan hal itu kembali Dan soal hubungannya dengan Shiori Akari cuma salah paham Sebab hubungannya cuma sebatas pasangan menikah praktek saja Makanya Minami menyemangati Akari untuk mengejar cintanya Meskipun bukan dirinya Tapi dengan usaha yang kuat Akari pasti akan menggapainya Makanya untuk terakhir karinya Akari mengungkapkan perasaannya kepada Minami Meskipun itu sia-sia Tapi Akari sudah menghilangkan satu bebannya Dan berencana berjuang untuk mengejar Jiro Supaya tidak menyesali hidupnya lagi Kisah 12 Terakhir Nah setelah kejadian kemarin Akari maupun Shiori sama-sama memikirkan Jiro Tapi Shiori masih bimbang dengan perasaannya Apakah ia seperti pelakor yang merebut Jiro dari Akari Beralih ke Jiro yang bingung harus bersikap bagaimana terhadap Shiori Maka dari itu karena bingung Jiro pun lari dari kenyataan Akan tetapi ketika mau membeli komik Eh mereka berdua malah tak sengaja bertemu Bahkan ingin membeli komik yang sama Sehingga pertemuan itu membuat mereka berdua canggung satu sama lain Dan ketika mereka akan pulang Eh tiba-tiba hujan turun Ditambah lagi mereka kehabisan topik Dan sama-sama tidak membawa payu Namun Jiro dikagetkan ketika Shiori mengajaknya mampir ke rumah Karena rumah Shiori berada di dekat sini Dan mereka akan ngobrol sampai hujan reda Singkat cerita sesampainya di apartemen Shiori Eh Shiori membuat Jiro bahkan kita semua salting sendiri nih Dengan menyambutnya seperti suami sendiri Walaui Kepeseng Lalu dilanjutkan mereka membaca buku dan majalah Tapi Jiro terpesona ketika melihat outfit Shiori di rumah Waduh Tapi gara-gara tatapan itu membuat Shiori pun kabur Karena salbrut Salting brutal Kepeseng Dan hubungan mereka berdua masih canggung gara-gara kejadian kemarin di hutan itu Lalu Shiori mengajak Jiro untuk melihat keluar Karena hujan sudah reda Dan mereka terpesona karena langit sangat cerah Ditambah lagi ada pelangi yang menghiasi langit Kemudian Shiori mengajak Jiro berfoto sebagai kenang-kenangan Agar tetapi hubungan mereka masih belum ada kejelasan Di antara pertemanan ataupun kekasih Sehingga hanya waktulah yang akan berbicara Dan singkat cerita setelah bertemu dengan Shiori Jiro mendapatkan SMS dari Akari yang merasa bosan Lalu mengajaknya ketemuan jam 2 nanti di stasiun untuk ganca Eh sontaklah Jiro bingung harus bersikap bagaimana Takutnya Akari cuma menjahilinya Namun karena tidak bisa menolak Terpaksa deh Shiori pun berangkat Akan tetapi ketika menunggu Eh Akari sangat lama banget nih Yang ternyata keterlambat karena kasih ikan berdandan Dan akhirnya Akari mengungkapkan Kalau ini adalah outfit khusus untuk Jiro di hari ini Waduh ala weh Lalu mereka pun kencan Dimulai dari mereka mencari makanan Dilanjutkan mereka mampir ke cafe kucing Dan mereka juga mencari baju lalu bermain di tempat arcade Kemudian ketika Akari ingin membeli jimat dulu di kuil Mereka tak sengaja bertemu dengan Shiori yang juga akan pergi ke kuil Sehingga Shiori mengajak Akari untuk balapan Barang siapa yang sampai ke kuil duluan Dialah yang menang Dan Akari menerima tantangan tersebut Sehingga Lala kok diberi kaku semua Ya akan tetapi mereka sama-sama kuat Namun disana mereka tak sengaja bertemu dengan pasangan nenek kakek Dan laki-lakinya itu mirip sekali dengan Jiro Lalu dilanjutkan mereka berdua pun berdoa di kuil Dan kuilnya adalah dewa asmara Sontaklah Jiro pun kebingungan Lalu anime ini ditutup dengan diperlihatkan kehidupan mereka Dan peringkat mereka yang sama-sama saling menguat Dan anime kali ini pun tamat Ya pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini pun adalah Ketidaksempurnaan tidak membuat kita tidak dijintai Cinta memang tidak pasti Tapi hati tahu Orang yang tepat untuk kita cintai Cinta seperti tanaman Dengan merawatnya kita akan mendapatkan imbalan Seperti Akari yang awalnya tidak menyukai Jiro Namun setelah melihat kenyamanan jika bersama Jiro Membuat Akari malah baper Bahkan meninggalkan yang good looking Demi yang membuatnya nyaman Oke lah Rek Percaya diri itu penting Tapi sadar diri itu juga penting Yakin dengan takdir kalian Oke lah sekian Saya Admin Jack Movie mengundurkan diri Sampai jumpa di anime-anime selanjutnya Bye bye Rek Kepinsing Wawawie Aduh Curet-curet bentar gak apa-apa ya kan Gimana Rek kabar kalian Rek Admin Ya agak capek sih Ini baru pertama kali Admin Mencoba lagi ya kan Anime satu season langsung Semoga aja gak copyright ya kan Gak kayak masa bone kemarin Wawawie Berapa kali editing itu Masih copyright loh Ya begitu lah Rek Dan BTW Admin sekarang udah kuliah lagi Jadi ya maaf gitu Kalau agak-agak delay videonya Dan Admin usahain kok Akan selalu menghibur kalian Dan untuk yang request ya kan Sabar Rek Admin ini mengerjakan Semuanya masih sendiri Meskipun ada yang dibantu sih Tapi jujur aja Mereka gak bantu sama sekali Maksudnya Ya lama gitu Ya Tapi gak apa-apa lah Bantu-bantu orang yang sedang kesusahan Gak apa-apa Rek Jadi Admin usahakan Akan terus berusaha Untuk menghibur kalian semua Oke lah Ya itu aja sih Aduh Dan BTW Kemarin ada yang komen Apa ya Sumpah Ngakak banget Admin Bacanya Wait 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 Admin carikan dah Humpung masih lama ya kan Ini nih Dari Bani Sabani R5 Emang lu pernah nyatain perasaan Ya emang sih Pernah sih Tapi Menyesal What the hill Menyesal bro Tapi itu adalah Ya taruhan cuy Taruhan Jadi Kalau kalian Mencoba ya kan Apa Apa salahnya mencoba Gitu Dan Gak menyesal gitu Eh Menyesal pasti sih Tapi Gak ada yang Mengganjal di hati kita gitu Jadi Kalau kalian ingin Menyatakan sesuatu Ya Perasaan lah Kalian Nyatakan aja kok Ada kok hadisnya Di Rasulullah Ada Pokoknya Intinya Jika kalian Mempunyai rasa Katakanlah Gitu Kalau Kamu Mencintainya Gitu re Dan Alvin Lupa sih Itu Yang mana Gitu Ya kalian cari aja Dan itulah Udah sih Udah 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 Walaui Kebanyakan Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.